Halo semua, selamat datang di Profesor Botak. Pria atau wanita, siapa nih yang sering jatuh cinta di luar? Hayo siapa? Cari tau yuk di penelusuran Profesor Botak? Tapi, like, share, and subscribe-nya. Jangan lupa! Jatuh cinta adalah hal yang manis dan pasti pernah dirasakan setiap manusia di dunia. Karena pada dasarnya manusia memiliki perasaan. Tapi, jika bicara tentang jatuh cinta, pernahkah kalian merasa penasaran? Siapakah kira-kira antara pria dan wanita yang sering jatuh cinta di luar? Ah oh, siapa ya? Ternyata sebuah penelitian menemukan jawabannya. Penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Social Psychology menemukan bahwa pria lah yang sering jatuh cinta lebih dulu daripada perempuan, guys. Alhamdulillah, pria kan yang duluan? Saya pikir juga gitu, guys. Hahaha, bukan hanya itu, guys. Pria juga lah yang lebih sering menyatakan cinta lebih dulu. Penelitian yang melibatkan 172 partisipan mahasiswa ini mengakui bahwa meskipun mereka pikir perempuan lah yang akan lebih sering jatuh cinta lebih dulu, ternyata pria lah yang lebih sering menyatakan aku cinta kamu, I love you. Gitu, guys. Padahal menurut mereka, perempuan lah yang selalu melihat segala hal dari sisi emosional atau perasaan. Analisis menunjukkan bahwa kemungkinan besar perempuan tidak sebodoh yang orang kira selama ini terkait catu cinta. Ternyata perempuan lebih hati-hati saat jatuh cinta, loh. Menatap perasaannya dan cukup cepat beradaptasi mengatasi rasa cintanya pada seorang pria. Tidak secara terang-terangan menunjukkan cintanya. Gitu, guys. Wah, jadi sekarang sudah tahu kan jawabannya siapa yang paling sering jatuh cinta duluan? Sampai di situ dulu ya penelusuran Profesor Bota kali ini. Buat kalian yang punya ide, saran, boleh komen di bawah ya. Oke, sekian dulu dari kami dan sampai jumpa di penelusuran selanjutnya. Semoga harimau menyenangkan ya.